Alhamdulillah, acara resepsi kakak berjalan dengan lancar. Ya, Ran. Halo. Kakak. Pof, lu dijodohin sama orang tua yang tepat. Guys, iya Zizek. Ada apa Zizek? Apa Zizek? Bah, ada apa ini? Kebiasaan lu Zizek. Manggil-manggil terus ngilang. Iya Zizek, lu kebiasaan. Ada apa sih? Ada apa ini pada ribut? Kalian tanggal 20 kosong gak? Hmm, kalau gue sih kosong. Gak ada meeting atau acara sama sekali Zizek. Gak tau sih, tapi kayaknya gue juga gak ada Zizek. Dilok ya tanggal 20, kalian gak boleh kemana-mana. Terus kenapa? Mau ngapain Zizek? Lah, iya Zizek, mau ngapain. Emang ngapain sih Zizek? Emang ada apa sih Zizek? Emang ada apa Zizek? Kalau gue gak ada meeting atau acara semal sekali sih. Sama gue juga. Iya nih, emang ada apa Zizek? Dilok ya itu tanggal 20, kalian gak boleh kemana-mana. Tungguin gue mah kalau ini ngapain si Zizek tanggal 20 itu. Iya nih Zizek, emang mah ngapain? Emang mau ngapain si Zizek? Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya lu ngomong apa sih Zizek? Lah kan, ngilang lagi nih orang para PKWKWK. Ngakak gue ti, hahahaha, uti. Lah, nikah sama si Pilo Zizek? Bukan, gue di jodohin. Sebenarnya, gue gak mau. Tapi mau gimana lagi? Si cowoknya udah bilang mau ngelamar gue ke api. Jadi lu nikah sama siapa Zizek? WKWKWK, gue mau nikah. Di tanggal 20 itu Zizek. Iya, kalian jadi bridgemate gue ya. Gue kira lu cukup, ternyata cukup. Jadi lu nikah sama siapa Zizek? Iya Zizek nikah sama siapa? Lah, iya juga. Jadi lu nikah sama siapa? Gue nikah sama Arhan. Lah, Arhan siapa? Arhan siapa Zizek? Arhan siapa Zizek? Arhan ini. Seriusan lu sama dia. Gak bohong bukan? Wisuhu kakak gue nih. Gue dukung abil lu Zizek. Mending dijodohin dekat. Deda tiang. PKWKWK, parah banget. Tapi gue juga dukung perjodohan ini Zizek. Parah banget lu. Gak ada baik-baiknya sama temen. Gue gak mau, tapi ya mau gimana lagi. Gak apa-apa Zizek. Jalani aja pelan-pelan, walaupun lu belum move on pasti bisa. Ntar malahan habis nikah lu yang bucin pegang kata-kata gue. Nikmati masa muda ini sebelum jadi istri orang. Gue dukung perjodohan ini Zizek. Anak Jeksel nikah sama mas-mas Jawa. Gue dukung banget nih pernikahan. Hari pernikahan pun dimulai. Lebih tepatnya di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Selepas acara pernikahan, Pratamarhan dan AJ selesai akhirnya kunci upload video resepsi pernikahan mereka di Twitter pribadinya. Dengan tweet, akhirnya lu jadi istri orang Zizek. Video yang diupload oleh kunci itu, kemudian dikomentari oleh Zizek sendiri. Ini kok rame banget anjir upload apa dia di Zizek. Lu gak tau Zizek suami lo bikin Zizek suin banget. Nah ternyata lewat akun pribadinya, Arhan upload foto Zizek yang diamping dari belakang. Dan bentuknya memang sukses bikin bapak para netizen. Tepat pada pukul 11 lewat 15, Minggu 20 Agustus, Notifikasi di HP ini Zizek itu sampai 35 orang lainnya menyebut Anda dalam cerita. Pak Su. Nah ini yang merupakan chat dari Arhan Gedele. Dia bilang, Sayang, aku tau kamu terpaksa nikah. Walaupun pernikahan ini karena perjodohan, tapi kita pelan-pelan jalani dan terima ini ya. Aku tetap mencintai kamu, walaupun kamu belum bisa buka hati untuk aku, kata Arhan. Iya mas, aku juga tau, kalau pernikahan itu bukan hal yang bisa dipermainkan. Aku pasti bisa menerima dan mencintai lainnya suami istri, walaupun gak suka harap kata Zizek. Sayang, kita makan malam di luar aja gimana? Tanya Arhan. Iya mas, aku juga belum masak karena baru selesai acara begitu. Tapi aku mandi sebentar ya mas? Gerak banget ini. Iya sayang, mas juga mau mandi. Sayang, kali ini kalau habis mandi, handuknya jangan diterok di atas kasur. Maaf sayang, aku lupa. Iya gak apa-apa. Besok-besok gak bakal kutaruh di atas kasur lagi. Oke. Kok ini gak bisa nyala ya? Ini gak bisa sumpah. Ya pantas gak bisa orang kena kaki kamu kelepasan carjernya. Udah aku benerin nih. Tetap gak nyala, ini kayaknya rusak deh. Yaudah pake yang lain dulu, ntar beli sekalian makan malam. Nah itu dia, pof, lu dijodohin sama orang yang tepat. Terima kasih sudah menyumat cerita hayalan ini. Semoga keduanya senantiasa dijadikan sebagai keluarga yang sekinah. Muwaddah wa rahmah amin. Demikian informasi terbaru dari kami, dari Liputan Warokat TV.com, Hidayatun Najahah dan Muhammad Hudullah melaporkan.